Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah dengan Python seperti ini masalahnya tertulis disini Python was not found, run without argument to install from the Microsoft Store dan dia bilang pusing saya dari semalam nyari solusinya gak ngerti dan saya bilang install Python dari Microsoft Store dan dia bilang udah mas, mas gak bisa, saya minta tolong masnya ya oke, nah ini ada caranya awalnya saya juga mengalami masalah seperti ini guys awalnya saya mengalami masalah seperti ini setelah saya melakukan cara ini maka Python saya tidak mengalami masalah seperti itu lagi dan jangan lupa kalian copy file path ya saya akan sediakan linknya di deskripsi video ini kalian copy file kedua file path ini ya ke dalam system environment variable ya kalian ketik saja di pencarian system environment nah seperti ini ya maka akan muncul system properties dan disini kalian klik pada environment variable dan di bagian path ya di bagian path ini kalian jangan lupa klik edit dan kalian klik new lalu kalian copy satu-satu pertama kalian copy script terserah mau yang manguan pertama yang di bagian atas dulu lalu kalian klik new dan paste lalu new lagi lalu kalian copy lagi paste dan kalian tinggal klik ok klik ok nah klik ok dan jangan lupa kalian klik ok disini juga klik ok dan kalian silahkan coba buka cmd in r kalian ketik saja python version nah kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil ya sudah berhasil sudah tidak akan mengalami masalah seperti tadi lagi ya sudah tidak akan mengalami masalah seperti ini lagi kurang lebih tutorialnya seperti itu tentang cara mengatasinya ok sampai disini dulu video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya